Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-72, Polda Kepulauan Riau laksanakan upacara di halaman Mapolda Kepulauan Riau, kawasan Nongsa, Kota Batam. Melalui amanatnya yang dibacakan Kapolda selaku inspektur upacara, Presiden memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada polisi atas tugas-tugasnya dalam menjaga situasi kamtipmas yang kondusif bagi seluruh masyarakat. Upacara ini dihadiri oleh Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, dan Lanal Batam, dan Lantamal IV Tanjung Pinang, Ketua DPRD Kepulauan Riau, dan DEMPOM, serta beberapa pejabat lainnya. Upacara hut Bayangkara ini secara serentak dilaksanakan pada seluruh Polda di Indonesia. Dalam rangkaian upacara, Presiden mengandugrahkan tanda kehormatan bintang Bayangkara Nararia kepada 75 orang anggota Polda Kepulauan Riau yang telah bertugas dengan penuh kesetiaan bekerja secara profesional dan penuh pengabdian. Ini semua terbangun dan terwujud karena sinergitas. Sinergitas semua aparat, semua elemen negeri ini, baik itu TNI, Polri, bisa terkait, dan semua lapisan masyarakat. Kemudian hal yang paling penting dalam amalan tadi, beliau menyampaikan terima kasih dan rasa bangganya kepada jajar kepolisian yang salah satu di antaranya ikut andil dalam mewujudkan keamanan di mana hasil survei internasional negara kita ini adalah negara 10 teraman di dunia. Ini semua juga bukan karena kinerja kepolisian Republik Indonesia semata, tidak. Beliau menyampaikan bahwa dengan sampaian ini jangan membuat efurau yang berlebihan, jangan membuat rasa bangga, karena ke depan agenda kita masih banyak yang kita hadapi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.